bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salallahu'ala Muhammad salallahu'alaikum warahmatullah wabarakatuh ikut bersalawat salallahu'ala Muhammad salallahu'alaikum warahmatullah wabarakatuh salallahu'ala Muhammad salallahu'alaikum warahmatullah wabarakatuh salallahu'ala Muhammad salallahu'alaikum warahmatullah wabarakatuh buat pemirsa yang ada di rumah dibuka silahkan surah Al-Hujrat buat ibu bapak yang hadir di masjid PT.JF ini PT.JF kawasan ini Masya Allah masjidnya ada banyak kalau hari Jumat perusahaan-perusahaan yang gede khususnya pada bikin sholat Jumat dan masjid di kawasan sendiri ada dua termasuk yang hari ini kita kemudian dengan izin Allah bisa siaran langsung dari masjid ini yang penuh barokah amin mudah-mudahan berkah dan harmoni bersama masyarakat sekitar silahkan buat yang hadir di sini buka surah Al-Hujrat surat ke-49 ayatnya ayat tujuh ayatnya ayat tujuh pemirsa yang dirahmati Allah mudah-mudahan ya mudah-mudahan Rasulullah Allah mas'alli wa salli wa salli baik kali wala-alih bisa bersama kita amin amin ya Nabi salah salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika benar-benar itu dulu saya termasuknya orang yang bingung saya terjagung yang terambati Allah terima kasih udah menjaga damai Indonesia aku bersama kawan-kawan di TV One yang hadir hari ini saya termasuk dulu orang yang bingung kok bisa ya para wali Allah kok bisa para awliya Allah para kekasih-kekasih Allah para ulama-ulama senior ulama-ulama sepuh kok bisa ya saya dapat cerita ada yang tidur bersama Rasulullah ada yang Rasulullah di ruang tamunya ada yang Rasulullah di rumahnya bingung saya sampai kemudian datang kepada guru yang satu datang ke guru yang lain beliau-beliau bilang yang begitu ma diminta jangan dicari katanya yang begitu ma ilmunya jangan dicari ilmunya diminta aja gitu dengan izin Allah SWT saya hari ini berbagi bersama ibu dan bapak semua saya di usia saya yang tidak bisa dibilang remaja tapi juga tidak bisa dibilang tua 400 sudah umur jangan lupa ya selain 2-12 ada 12-12 nyari nanti ada lagi kita 19-12 jangan sampai lupa oke 19-12 itu ulang tahun aneh jangan lupa bagaimana bisa coba kita umat islam melupakan ya gak tanggal lahirnya nabi hari lahirnya nabi ketika ditanya kenapa ini puasa senen ini hari dimana Rasulullah dilahirkan wah subhanallah ayo yang sudah buka kita baca barang-barang surah al-hujrud dengerin saya ikutin saya a'udzubillahiminashaytanirrajim ayo a'udzubillahiminashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa'alamu annafikum rasulullah baik kita hafalin nih sepenggal ini kita hafalin ya sepenggal ini kita hafalin wa'alamu a'udzubillahimashaytanirrajim pemirsa dengerin ikutin yang belum hamil pegang perutnya yang belum hamil pegang perutnya ustad kalau belum nikah pegang perut emaknya pegang perut siapa kek yang anaknya yang anaknya rada-rada bandel yang anaknya rada-rada bandel baca ayat ini sambil peluk anaknya sambil pegang dia punya kepala sambil pegang punya kepala mudah-mudahan barokat dari ayat ini insyaallah anak-anaknya barokat dari quran yang dibacain anak-anak insyaallah bisa pada nurut-nurut amin pemirsa yang istrinya cerewet ya ibu-ibu nyengir yang cerewet yang istrinya cerewet pemirsa dengerin ayat ini bacain ayat ini sambil pegang tuh mulutnya yang cerewet insyaallah digigit loh insyaallah ya saya kalau sama quran begitu bener anak saya saya tidurin anak saya saya bikin tidur sambil saya usap palaknya sama quran loh beda ngulek nih ngulek cabai aneh kan paling paling demen masak nih aneh kalau masak tuh ambil baca quran bu bener lama jadinya masak gitu ayo wa'lamu wa'lamu dan ketahuilah wa'lamu wa'lamu dan ketahuilah apa artinya apa artinya pemirsa dan ketahuilah aneh 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 sesungguhnya Dan ketahuilah sesungguhnya Ini tadabur nih, bukan tafsir ya, tadabur Bahkan di dalam diri kalian semua Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian semua Rasulullah 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 Wa'alamu anna fikum Rasulullah Ayo Anna fikum Rasulullah Di dalam diri Bapak semua, di dalam diri Ibu semua Bukan sekedar bersama, tapi inside Rasulullah inside Rasulullah ada di dalam tubuh kita semua Kita akan bicara ini insya Allah sampai setengah lima yang akan datang Insya Allah tetap di TVY Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah Assalamualaikum 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 Gak percaya Coba aja lu maling Daerah lu pasti kebawa Coba aja Betul gak Coba kalau kemudian kita santun Dari mana Indonesia begitu Saya pergi ke Eropa Saya pergi ke Australia, saya pergi ke Amerika Saya tunjukin, saya ini Indonesia Merah putih inside Hari ini kita akan bicara Sesuatu yang lebih mulia Sesuatu yang lebih hebat Sesuatu yang insya Allah membuat kita damai Tenang, apa coba Rasul inside Nabi Allah inside Allahumma salli wa sallim Wabarik alih wa ala alih Ya Nabi salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Saya bilang sama Wirda Saya bilang sama Wirda Saya bilang sama Kumi Kumi Saya bilang sama anak-anak saya Kun Hafiz Aisha Kemana pun kalian pergi Kamu membawa Nama ayah Nama papa Nama mama Nama ibu Jangan pernah mengecewakan papa mama Maka ketika disebut nama Rasul Harusnya Kita lebih menjaga lagi bos Kita harus lebih menjaga lagi Kenapa? Karena kita Bawa 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 Ayo Ayo Wa'alamu Wa'alamu Annafikum Rasulullah Wa'alamu Annafikum Rasulullah Wa'alamu Annafikum Rasulullah Ketahuilah Kata Allah Yang punya jagad Raya ini Ketahuilah Wahai kalian semua Ini kayak seorang raja Begitu loh Lebih lagi tentu saja Raja ngumpulin Kemudian masyarakatnya Di satu lapangan Lalu kemudian dia bilang Kepada masyarakatnya itu Hai kalian semua Rakyatku Kira-kira begitu Ini lebih A'la Lebih mulia Lebih tinggi Allah Seakan-akan Dia berdiri Di hadapan kita Di bumi ini Lalu memberitahu kita semua Hey Rasulullah Insight Bukan Rasulullah Bersama kalian loh Kalau Rasulullah Bersama kalian tuh Nggak nyatu Nggak ngeblend Rasulullah Insight Rasulullah Ada di dalam diri Kalian semua Maaf ya Jangan diartikan Bersemayang Beda loh Beda Ini kayak komputer Zaman dulu kita Kenalkan jingle Yang satu ini kan Teng-deng-deng-deng Itu tanda ada satu Prosesor merek tertentu Yang kemudian Insight Di dalam PC tersebut Dijamin Kira-kira begitu Kalau kemudian logo ini Ada di situ Maka ini cepat sekali Jalannya mainboard Prosesor ini Kemudian mempercepat Ginerja prosesor Mainboard tersebut Seperti itu Jadi jangan dimilang Kemudian kita ini Menyatu dengan rohnya Nabi Bukan Ini semata-mata Kayak bilang tadi Contoh Contohnya tadi Lu mau kemana Mau ke Belanda Eh emang lu ketika ke Belanda Lu pindah jadi orang Belanda Kan tidak Ketika NT Belanda NT tetap orang Indonesia Kecuali NT memutuskan Virok Kecuali NT memutuskan Pindah Kecuali NT memutuskan Berhenti menjadi warga Negara Indonesia Kalau tidak berhenti Kemana pun NT kemudian jalan Wherever you go Anda adalah orang Indonesia Betul? Kayak gitu ji Merah putihnya kayak gitu Insight Ini yang ini Lebih gila lagi Yang ini Allah Seperti yang saya bilang Tadi Pemirsa Saya Yusuf Mansur Itu bingung Dapat cerita Dari Habib ini Dapat cerita Dari Kiai ini Dapat cerita Dari ulama ini Dapat cerita Dari ustazah ini Ustadz itu Ada seorang ulama Seorang guru Seorang awliya Bahkan bukan Cuman yang zaman dulu Tapi zaman-zaman sekarang Apa kata beliau Beliau itu Rasulullah tidur Bersama saya katanya Ya Allah Saya bilang Ya kok orang ini bohong Apa enggak sih Kok bisa Rasulullah tidur bersama dia Rasulullah ada di kamar dia Rasulullah ada di ruang tamunya Rasulullah ada di rumahnya Kok bisa Ternyata hari ini Kita akan belajar jawabannya Insya Allah Kita puas hari ini Ngajinya Sampai jam 8 malam Sudah diralat tadi Silahkan Ada offernya Ya pemirsa yang diramati Allah Al-Quran adalah kitab yang agung Tentu saja Allah memilihkan Kata-kata yang paling sempurna Seperti yang dijelaskan tadi Kita telah mendapatkan pemahaman Bahwa fikum Rasulullah ada di tengah-tengah kita Tentu saja kita ingin mengetahui Lebih dalam lagi Tadabur rahasia Yang ada di surah Al-Hujurat Ayat 7 Tentunya selepas pesan-pesan Yang berikut ini Damai Indonesia aku Buat pemirsa Ini sungguhan Buat pemirsa Ini sungguhan Yang lagi punya utang Kita baca lagi solawat sedikit Sambil berdoa Di dalam hatinya Di pikirannya Mulutnya membaca solawat Hati dan pikirannya Sambil berdoa kepada Allah Insya Allah utangnya lunas Amin Yang belum kemudian menikah Insya Allah menikah Amin Yang belum punya anak keturunan Pegang perutnya Perut istrinya pegang Insya Allah bisa kemudian hamil Amin Buat yang rumahnya masih ngontrak Pegang pintunya Iya beneran Pegang pintunya Salawat itu pintu Insya Allah itu kontrakan Bakal kebeli Amin Buat yang belum pada punya mobil Belum yang pada punya mobil Jalan-jalan ke parkiran Lu liatin mobil orang itu Insya Allah ditanya salpam Apa yang lu lihat Insya Allah Yang belum pergi haji Insya Allah Dengan bersalawat bisa pergi haji Amin Sallallahu ala muhammad 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 Saudara Suatu saat Dengan izin Allah Saya meminta dengan doa ini Saya meminta Kepada Allah Dengan doa ini Ibu bapak yakin saya Pasti pernah mendengar doa ini Enggak mungkin Enggak Asal rajin berjamaah Asal rajin ngaji Pasti Sekali waktu ajamah Ngaminin doa ini Nah Ini kita dah wamin Perhatikan Doanya perhatikan Nih doanya perhatikan Allahumma habib ilaynal iman Iya Pernah denger gak? Allahumma habib ilaynal iman Wa zayyanah Fi kulubina Wa karrih ilaynal kufra Wal fusuka Wal isyan Wajjalna minal rasyidin Itu dari ayat ini Minta apa? Minta ditanam Kejadian lo bu Ada satu malam Saya kaget betul Enggak saya Enggak sedang berbohong nih Di depan jutaan Orang Indonesia Yang sedang nonton Saya enggak nyebut Seratus juta ya Pokoknya jutaan Pemirsa yang lagi nonton Bahwa pada satu malam tuh Tiba-tiba ada suara Dan suara itu datang dari dalam Suara itu datang dari dalam Allahumma habib ilaynal iman Amin Allahumma habib ilaynal amin Allahumma habib ilaynal iman Wa zayyanah fi kulubina Wa karrih ilaynal kufra Wal fusuka wal isyan Wajjalna minal rasyidin Ya Allah ta'anam Di dalam diri kami Dalam hati kami iman Sehingga kami mencintai Semua kebaikan Ya Allah ta'anam Di dalam diri kami iman Sehingga kami mencintai Kebaikan ya Allah Wa karrih ilaynal kufra Wal fusuka wal isyan Tanam juga kebencian Di hati kami ya Allah Terhadap kefakiran Terhadap kekafiran Terhadap kekufuran Terhadap kefasikan Dan terhadap kedurkahan Wajjalna minal rasyidin Dan jadikan kami Allah Menjadi orang-orang Yang kau berikan petunjuk Pada satu malam Pemirsa yang diramati Allah Saya belum wudhu Saya gak ada wudhu Pada satu malam Saya belum baca al-mulk Pada satu malam Saya belum mengaji Tabarrok Capek Jadi ustad Keliling Benar Ada anak Jadi ustad Oh ya Allah Berantakan Sholat sunnah kita Kita ada anak Jadi ustad Bu Maka hari ini Saya minta didoain Biar benar Udah tanggung Saya disebut ustad Udah tanggung Saya disebut ustad Doain supaya Saya benar-benar Jadi ustad Ini masih bohong Doain Doain Biasanya menjadi ustad Ustad beneran Benar-benar Allah ngampunin Dosa saya Allah ngampunin Masjid saya Benar-benar Allah ngampunin Segala dusta saya Ibu bapak tadi belajar Wa alamu annafikum Rasulullah Ketahuilah bahwa Di dalam diri kita Semua ada Rasul Saya doain Bapak ibu bisa Dengar suara itu Bapak ibu Saya doain Mampu mendengar Suara itu Suara yang Mengingatkan Kita semua Bahwa kita Min ummatin Nabi Bahwa kita Adalah umatnya Nabi Allah Muhammad Satu malam Ibu saya pulang Satu malam Bapak saya pulang Saya ada di kamar Nggak ada wudhu Nggak baca tabarok Kagak witir Udah mau telentang aja Bawah Udah mau tidur Tiba-tiba ada suara Dari inside Dari dalam diri saya Apa katanya Bisa Subhanallah Pemirsa yang diramati Allah Begitulah tadi Sebuah contoh Konkret ketika Benar-benar Mentadabur Sebuah suruh Yang memiliki pesan Yang sangat luar biasa Sekali Ketika awal tadi Allah menegaskan Kepada kita Bahwa sesungguhnya Rasulullah Hidup di dalam diri kita Hidup di dalam hati kita Disitulah Allah akan Menambahkan Keindahan iman Di dalam diri kita Sekaligus Dengan iman Yang dihidupkan Di dalam hati kita Maka kita benci Dengan kekafiran Dan itulah Orang-orang Yang berjalan Di jalan yang rulus Atau Roshidun Nah pemirsa Dari mati Allah Masih dalam segmentasi Berikutnya nanti Kita akan membahas Surah tentang Al-Hujurat ini Yaitu surah Tentang hidup Bersama Rasulullah Terima kasih pemirsa Dan masih bersama kami Dama ini usahku Spesial maulid nabi Dan ketika Kita memahami Sesuatu Akhirnya Sampai pada titik Kesadaran Maka titik Yang paling akhir Adalah Kita meneteskan Air mata Barangkali Ustadz Yusuf Mansur Bisa berbagi Kepada kita Tadi ada yang sempat Banyak bertanya Apa sesungguh yang terjadi Ustadz Yusuf Mansur Baik Baik sambil saya Terusin saja ya Hadirin Kita awali lagi Dengan berselawat Ya Rambi Ya Rambi Ya wasi'al karami Saudara, saya mengingatkan saudara semua Bahkan ketika saudara adalah alumni Dari sekolah AP, alumni dari kampus Mane Kemana pun anda alumni Itu namanya alumni inside Oke bos Kemana-mana dibawa, alumni SD kebawa, alumni SMP kebawa, alumni SMA kebawa, alumni kuliah kebawa Kampus kebawa Alumni pesantren juga kebawa Saya bilang sama anak-anak Darul Quran Kalian lulus dari sini, Darul Quran Saya bilang sama teman-teman di Darul Quran Para asatisnya, yayasannya, pengurus-pengurus Saya bilang, anda Darul Quran Enggak bisa dong, anda di Darul Quran rapi Di luar anda enggak rapi Kenapa? Karena merasa bukan Darul Quran Loh, gimana? Anda Darul Quran inside Kalau masuk masjid, sendalnya puter Ngadap depan, itu Darul Quran Kalau kemudian makan sesuatu yang ada sampahnya Darul Quran adalah kantongin Mana ada Darul Quran Kemudian makan buang sampah, sembarangan Wherever you are Dimanapun anda berada Nah apalagi ini, Rasulullah inside Tadi ini ada Rasulullah di tengah-tengah kita Allah SWT Ya Rabb Nggak kasih, nggak bohong Bapak Ibu yang remati Allah Saya doain Aminin Amin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Nastaghfirullah al-azim Wa natubu ilaih Allahumma habib ilainal iman Wa zayyanahu fi kulubina Wa karrih ilainal kufra wal fusuka wal isyan Wa ja'alna minar rasyidin Allah sudah mengatakan kepada kita di ayat Yang tadi saya ajak Bapak Ibu semua apalin Wa alamu anna fikum Rasulullah Ketahuilah Bahwa di dalam diri kalian itu ada Rasulullah Problemnya adalah Kita nggak tahu cara ngaktifinnya Ibarat kata engine, mesin, powernya nggak dihidupin Hati lu pada mati Mata lu pada kotor Telinga lu juga pada kotor Lisan lu pada kotor Termasuk saya Dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita Penuh dengan kekotoran Nggak aktif Rasulullah nggak aktif Mana bisa kita melihat Anggepan kaca aja kaca Lu bisa ngaca Lu kaca itu kotor Ternyata begitu kaca itu dibersihin sama orang Tetap kotor Rupanya masalahnya bukan itu kaca Masalahnya mata ente Saya berdoa di pagi hari, di sore hari Saya ajak kemudian jamaah juga berdoa Saya bikin buku kecil Jangan izin Allah SWT Rahasia zikir pagi, zikir sore Disitu kemudian ada pembersihan Allahumma aafina fi abdanina Wa aafina fi absarina Wa asma'ina Wa lisanina Wa kulubina Wa afkarina Ya Allah Itu saya bilang Setelah kemudian didoain kali ya Dengan izin Allah Didoain sama jamaah Didoain sama para kiai Para ulama Dan saya yakin sekali Insya Allah Uang ini Quran buat semua kok Bukan cuma buat awliya Allah Enggak Quran buat semua Jangan percaya Ketemu Rasulullah itu Hanya milik orang-orang tertentu Enggak Banyak juga kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT Datang kepada pereman-pereman Tidak sedikit Kemudian pelacur-pelacur Yang disuruh oleh Allah SWT Datang kepada dia Kan ada orang-orang bilang Loh Dia itu Bukan orang ahlim Tapi kok didatangin Rasul Rasulullah mimpi Ini mimpi kakadib atau enggak Ternyata enggak Memang ada maksud Allah Pindah lo hijrah Lalu kenapa Kita yang sudah di track ini Ternyata tidak Ternyata kita cover Fusuk isian Kita ini mencintai kekafiran Mencintai kekafiran Yang ngasih kaki Allah Tapi lihat kita tidak suka ke masjid Si Lihat Kita fasik Kita kufur ni'mat Kita juga isian Apa isian itu? Durhaka Fasik itu apa? Tahu itu salah Dihajar Kufur itu apa? Kafir itu apa? Kafir adalah kita melupakan Allah Jalla jalaluh Kita kerja nyeri duit Tapi kita lupa Amal Allah Hayyalah Salah Hayyalah Salah Dengar 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 Makin dengar Makin dosa Makanya orang dekat masjid Kenapa dia paling dosanya Paling banyak Kalau dia dengar Dan dia tidak Datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang dosanya paling banyak Gak bisa Nanti bilang Ini lagi rapat Gak bisa Nanti bilang Ini lagi dagang Ini lagi ada tamu Ajak dong tamu lo Kasih tau dong Anggota rapat Kalau ada api Ada api Lo pasti kabur kok Ada gempa Lo pasti kabur Kenapa Ada yang mendatangkan api Ada yang mendatangkan gempa Datang dan memanggil Lalu kemudian kita tidak Disitu dah Kenapa kita tidak mengaktifkan Rasulullah Rasulullah tidak aktif Di badan kita Di tubuh kita Di kita Karena ada tiga penyakit tadi Kover Fusuk Aisyen Bapak Ibu yang remati Allah Di segmen ini Saya kasih bocoran sedikit Dan itu berlalu Di setiap malam Berlalu Sampai tadi malam Jadi kalau mau tidur nih Awal dulu deh ya Cerita awal ya Kenapa tadi saya nangis Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Saya kan ustad nih katanya Saya nyuruhin orang Baca al-mulk Tapi kan kadang kita capek Capek gitu loh Gimana ya Namanya capek ya kan Kita pulang setengah satu Jam satu Kita bono Pengen telentang Pengen rebah aja udah Tapi satu saat Suara itu kemudian hadir Ini mula-mula Cuma suara Setagung Saya jujur Mula-mula Cuma suara Pemirsa Makin kemari Dia duduk Allahu Akbar Jadi kalau saya tidak baca Al-mulk tuh Ada yang duduk tuh Di samping tempat tidur saya Lalu nanya Seperti nanya Di setiap malam Di setiap malam Di setiap malam Tersenyum Lalu berbisik Bisa suf Ada aku disini Dan engkau umatku Enggak berdiri untuk witir Walau rokaatan Walau satu rokaat Walau Anak doain semuanya bisa kayak begitu Betul Bisa suf Sambil kayak Seng gitu kebelai gitu kepala Ya Rob Ya Rob Ya Rob Bisa suf Kamu tidur Enggak malu Engkau mengaku umatku suf Sedangkan aku memanggil-manggil umatku Ya Ahlal Quran Wahai Ahlal Quran Autiru Wittir kalian semua Fa'illam tautiru Falaisam minni Kalau kalian tidak witir Bukan dari golonganku Bisa tidur suf Enggak bisa bos Langsung bangun aja udah Wudu aja udah Saudara yang di hari Senin dan Kamis Tidak berpuasa Ya enggak apa Yang namanya juga Sunnah Tapi saya doain Minimal ada begini nih Minimal nih Hari Senin Senin pagi Senin siang Senin sore Belum datang maghrib Makan siang Dikasih rasa malu Saya doain Senin kemis Makan siang Enggak puasa tanda Tapi situ dikasih rasa malu Kenapa Ada rasul ngeliatin Kalau bisa kayak begitu tuh Itu namanya udah Habib ilai neliman Bisa jujur Ente ustad Senin kok makan Kita mula-mula Siapa yang ngomong Aneh begitu Siapa yang ngomong Siapa Siapa yang udah di dalam Sof itu suara lu Wah bukan Suara kita suara bohong kok Suara dusta Suara bikin males Suara ngajak apa Nggak mau ngerjain kebaikan kok Itu bukan suara saya It's not me Yakin saya Itu tuh ayat yang tadi Wa'alamu Ayo Anna Fikum Rasulullah Hei kata Allah Hei kata Allah Ada rasulullah Insight Ustaz Agung tadi bilang Sama saya ketika break Iya ya Bukan dipakainya Bainakum Bukan dipakainya Di antara kamu Bukan Bukan dipakainya Ma'akum Bersama kamu Bukan Tapi yang dipakai adalah Fikum Insight Ngeri pak Siapa di antara Bapak dan Ibu Yang hari ini Ada di masjidnya Tapi tidak berwudu Nggak usah angkat tangan Pemirsa tau Dirasa aja dirasa Saya doain Besok Bapak batal Atau beberapa menit lagi Bapak batal Tiba-tiba ada orang Ngikutin dari belakang Sang Bapak ngerasa tuh Vum Tiba-tiba suara itu Masuk kesini nih Sang Dari dalam Kemudian muncul suara itu Rasul nanya Hal ante umati Apakah engkau umatku Lalu kita jawab Naam ya habibi Betul ya kekasihku Engkau adalah Nabi ku Lalu Rasul nanya Kalau engkau umatku Kenapa enggak berwudu Nggak bisa bos Nggak bisa Demi Allah Indonesia nyaksiin Saya udah nggak bisa buang sampah Kenapa? Rasul yang ikutin Gila Sampai kayak gitu Jadi saya tuh ya Nggak buang sampah sembarangan itu Bukan karena yang lain Karena Rasul Wah Saya kalau baca Quran tuh zaman dulu Selonjor Pakai pakaian kayak apa juga bisa Tapi kemari-mariin Doain munam dan bisa istiqamah Nggak bisa Malu Ada Rasul Ini saya lagi di mobil nih Lagi di mobil nih Lagi di mobil Kan biasanya kalau di mobil tuh ya Kaki selagu-lagunya kan ya Maaf ya Ustaz ya Kaki begini misalkan Itu di dashboard Terus ini kita tarikan Reclining kan Serang gitu kan Tapi begitu saya mulut berselawat Langsung saya sempurnain tuh Reclining kita nangkat Sekaki kita turunin Dan Baru kita berselawat Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Kenapa? Oh Rasulullah Ada kok sembarangan Amat kita punya kaki begono Kira-kira begitu Insya Allah Kita terusin Tapi udah paham ya Sedikit paham Sedikit pak Paham Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Barik ala 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 Ya pemirsa yang diremati Allah Itulah tadi Apa yang dimaksud Makna Rasulullah Ada di dalam diri kita Yaitu adalah Rasulullah Menyertai dan terus Mengontrol hati kita Bahkan surat ini Adalah merupakan Garanti bagi kita Ketika kita mampu Menghadirkan Rasulullah Di dalam hati kita Maka kita pun Akan benci Dengan kekafiran Ini pertanyaan bagi kita Ketika selama ini Kita cinta Dengan kekafiran Kemaksiatan Itu adalah pertanyaan Dan koreksi bagi diri kita Jangan-jangan Rasulullah Selama ini Tidak bersama kita Insya Allah Kita akan lanjutkan Dalam segmentasi berikutnya Damai Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Wa'alamu Anna Fikum Rasulullah Pak Pak Ketika Bapak dagang Terus Bapak ditongkrongi Nama Rasul Bisa nipu Bisa nipu Bapak dagang Dagang ikan Dagang sayur Dagang material Bangunan Bangunan gitu Dagang apa Beras Sembako Ada Rasul Bisa nipu Lewatan Lewat Kelewatan Itulah Wa'alamu Anna Fikum Rasulullah Ketika Anda Menjabat Ketika Anda menjabat Sebagai lurah Camat Wali kota Gubernur Menteri Presiden Warasul Rasul Dan Rasulullah Itu ada Dama Ente Rasulullah Ada di dalam Ente Bisa itu Tanda tangan Yang enggak Enggak Kalau bisa Lasta min Ummat Nabi Kalau ada Pak Gini ya Pak Kita ini jadi Bapak Anak kita Berbuat dosa Di rumah kita Lagi ada kita Dia usirnya Kira-kira Ya kita usirlah Lo ada emak aja Begitu loh Bagaimana emak Udah mati Gitu kan Oh begitu Cara lo jadi anak Bapak udah dianggap Mati Oke Lo pergi keluar dari Nah gitu Pak Saudara jadi remaja Handphone nya iPhone 7 Handphone nya Samsung S7 Enggak tanggung Tanggung Kalau Rasulullah Ada di situ Begitu ngeblink nih Deng Linknya enggak Enggak Tiba-tiba Yang nampak adalah Wajah Rasulullah Sedang tersenyum Bisa nerusin Kalau masih bisa Kebakar tuh Handphone Yakin saya Sampai kayak gini Ini Masya Allah Ini lampu merah Oke Malem Jalanan sepi Itu perempatan Kelihatan dong Ada mobil apa enggak Ada lampu Aneh Enggak bisa terobos Merah nih Merah Bukan karena Aneh taat Rasul ada di mobil Aneh Aneh takut Ditegar Bisa Lampu merah tuh Main terobos Terobos aja Ente bawa Aneh Gitu Wallah Itu suara Insight Sampai Bu Bapak Allahu Akbar Kenapa Orang yang berselawat Dapet Kenapa Orang yang berselawat Dapet Kenapa orang yang berselawat Dapet Ente mau apa Kalau cuman dunia judulnya Jangan dunia Neraka aja tuh Kalau antum berselawat Di dunia 10 pagi 10 sore 10 pagi 10 sore 10 pagi 10 sore Neraka aja Ente bebas Allah Pertanyaannya Kenapa orang Kalau baca salawat Doanya insyaallah Dikabul Kenapa Nih dengerin Coba aneh Contoh Siapa ya Ustadz Antum sini Ini ketua ESan ya Oke Saat aku pinjem micnya Pinjem micnya Pinjem micnya Antum sini Sendiri Antum berdoa apa aja Terserah berdoa apa aja Udah jangan mikir Doa apa aja Doa mikir Bahasa Indonesia aja Udah 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 Terus udah 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 Doa mudah mudahan Masjid ini Menjadi lebih Maju Lebih berkah lagi Amin Lebih diterima oleh masyarakat Amin Dan PT JIP Senantiasa bisa Berkiprah bagi masyarakat Sehususnya di Kawasan industri pulau gara Amin Oke Perhatikan pemirsa Perhatikan Antum siapa namanya Wenang Joko Pitono Wenang Haji Wenang Antum denger tadi Siapa yang amin 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 Denger gak Dengar Siapa Ya maaf Sebelah dulu nih Gak dianggap nih Paco nih Gue gak dianggap nih Ustadz yang denger Ah Anetanya sekali lagi Anetanya Coba ente doa lagi Coba Ayo Ya Allah Amin Mudah-mudahan masjid ini Dalam berberkah Amin Oke Ente doa tadi kan Siapa yang amin Di antara yang amin Emang ada jamaah Di antara yang amin siapa Ustadz Kedengeran gak suara amin saya Dengar Bagaimana ente berdoa Lalu ente mendengar suara amin Dan aminnya itu Adalah Rasulullah Masya Allah Sekali lagi Pemirsa yang dari mati Allah Begitulah Ketika kita mampu Menghadirkan Rasulullah Di dalam diri kita Ketika kita mampu Merasakan Kehadiran Rasulullah Yang terus menerus Melihat perilaku kita Tingkah laku kita Bayangkan saja Rasulullah sendiri Yang memberitahu kita Bukankah itu adalah Sebuah anugerah Yang sangat luar biasa sekali Nah pemirsa Terima kasih Allah Insya Allah Dalam momentum Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang selalu kita Peringati dari Tahun ke tahun Tidaklah segedar Sebuah selebrasi Belaka Yang hanya Meninggalkan kemeriahan Tetapi kita tentu saja Ingin mendapatkan sesuatu Dari kehadiran Rasulullah Dalam kehidupan ini Yaitu untuk terus Mengoreksi Apa sensungunya Yang ada di dalam diri kita Benarkah Rasulullah Bersama kita Atau selama ini Kita sengaja Membiarkan Rasulullah Untuk tidak masuk Kedalam diri kita Baik pemirsa Di segmentasi berikutnya nanti Kita akan berdoa Sekaligus kita akan Bersolawat bersama Tentunya selepas Pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia ku Saudara-saudara Yang terhamati Allah Ini sekali lagi Bukan soal siapa Anda Pertanyaannya adalah Mau tidak Sekedar begini ya Sekedar ente kangen aja Sama ibu ente Yang udah meninggal dunia Tiga hari Tiga malam ente kangen Kemudian bukan sekedar kangen Jadi ketika kekangenan itu datang Ente siaga Ente doa sama Allah Itu ibu ente Diizinkan sama Allah Jadi ini bukan soal Ente orang soleh Bukan Nabi ini milik semua Rahmatulillah Amin Enggak lah Insya Allah Bisa 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 Nih Contoh lagi Ustadz Sini Ustadz Badurdin Oke Amat Aji Asrul Maju aja Asrul Afwan ya Coba Antum Salaman Oke Salaman nih ya Nama siapa Badrudin Asrul Ada berapa tangan Yang bersatu Dua Ibu bapak yang terhormati Allah Enggak bohong Berdiri nih bulu Kalau situ merasa Berdua ini Umatnya Nabi Dan ini perintah Rasul Ada tangan ketiga Yang megang Ampe berasa nih yang begini Kalau bisa jadi orang Masuk gak Kalimat ini masuk gak Masuk ya Apa yang didapat Saya langsung merinding Merinding rasanya Allah Akbar Baik Besok pagi Di kantor semua nih Di kantor semua Baik di GF Maupun di kantor Kantor Bapak Ibu Semua Pemirsa Tanah Air Pagi-pagi Diaktifasi Rasulullah Rasulullah Diaktifasi Pagi-pagi Iyu sholat duha Sampai begini nih Sampai begini Begitu takbir tuh Ini mau takbir tuh Ada yang senyum tuh Di sebelah gitu Berarti Di ofis Rasulullah Inside In your office Paham ya Ketika kita ngusap Anak nih Ngusap anak Anak pinjem anak satu Pinjem Bisa gak dipinjem anak satu Gak mau Maknya aja deh Maknya bisa Ah boleh Sini Sini sayang Ustadz Ada Rasul Kok Ustadz bercanda Ih jangan salah Rasul tuh periang pak Ih Rasul tuh humoris Rasul tuh kece pak Kece nya udah Kelasnya udah gak badai lagi Nih ya Ketika ibu bapak Ngusap nih anak Allahumma salli wa sallim Mubarik ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Ibu ya Sampai berasa Ada tangan yang lain Yang numpang Waduh Itu anak Jadi orang Begitu di ngajiin nih Dia tidur nih Nanti tidur coba Tidur Ini bantal Nih tidur Kan begini nih Ketika tidur nih Ya kan Tiba-tiba bu Ibu bapak ada yang nemenin Ada yang mijitin kaki anak nih Siapa Rasul Oh Ibu bapak bisa Pertanyaannya mau gak Itu aja Mau gak bu Mau gak pak Ar-Rahmanu Al-Lama Al-Qur'ana Khalaqal Insana Al-Lama Al-Bayad Al-Samsu Al-Qamar Al-Qur'ana Makanya juga Kenapa rumah separoh jadi Kenapa rumah separoh jadi Lo pegang tuh rumah Ameh solawat Kalau gak tumbuh Cep didoain itu jadi presiden anak ente oh bukan bu enggak bohong mobil yang jelek, motor yang jelek mandiin mandiin, tapi jangan sembarang mandi ibu wudu mengaktifkan mesin yang gila-gilaan yang satu ini ibu bapak mandiin itu mobil, mandiin itu motor lama tahun 2005 umpamakara ibu bapak mandiin sambil ibu bapak ada wudu mengaktifkan nih rasul inside and then kemudian ibu bapak mandiin itu mobil pakai solawat, ibu meleng jadi tahun 2016 enggak percaya gue bilangin dengerin ya, muka enggak percaya itu jelek muka enggak percaya itu jelek mau lihat muka enggak percaya mobil jangan begitu mukanya muka orang beriman muka orang beriman itu gimana menunjukkan ketertarikan belajar, belajar coba belajar, belajar belajar, belajar mukanya orang senang ayo coba satu, dua, tiga jangan muka yang begil bener ji, bener ente tinggal di rumah kontrakan bener, rasakan nih super engine yang satu ini ente malam, ente aktifin rasul ente pagi, ente aktifin rasul ente siang, ente aktifin rasul ente sore, ente aktifin rasul jangan apa? banyak ngaktifin itu banyak bapak ibu jalanin sunnah rasul semampu bapak ibu maka seperti itu pula lah mesinnya akan tambah naik tambah naik tambah naik tambah naik saya kasih tau dua rokaat beda dengan empat enam rokaat beda dengan dua belas senin dan kamis tentu beda dengan hari-hari biasa bapak tidak berpuasa malam-malam yang kemudian bapak sholat malam delapan, delapan, delapan tambah witir tiga tentu saja beda dengan orang yang langsung tidur beda beda coba aja tiga hari, tiga malam bersama rasul tujuh hari, tujuh malam bersama rasul empat belas hari bersama rasul dua puluh satu hari empat puluh hari seratus hari bapak ibu hari ke sembilan puluh sekian udah tidak di rumah kontrakan lagi oh rasul pak tukang es bisa punya pabrik es nah percaya mesinnya pak kalau di toilet sama rasul bang bener di toilet sama aneh aja berasa ya kalau gak berasa emang gue setan toilet berasa lihat mukanya emang juga jelek mukanya ibu ya Allah kalau ngaji Quran nih malam-malam ngaji Quran coba rasain deh kita kayak setoran sama rasul wudhu baru aja ngambil wudhu nih rasul udah ada di ya Allah enggak 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 saya mau senyum enggak mau nangis soalnya segmen terakhir udah gak bisa kabur nih nih bu pak saya doain mudah-mudahan punya rasa begini baru mau wudhu doang nih sholat malam rasul udah di samping gitu loh rasul udah di samping kita punya pintu kamar mandi senyum seneng gitu ngeliat kita ini umatnya gitu besok nih ente kalau minum udah gak bisa tangan kiri ngapain rasul ngeliatin pertanyaannya sama kayak aneh bisa minum pakai tangan kiri itu belum berasa ada rasul berarti kecolemang kidal kali deh maflum dah insya Allah maha tau dah tapi sebisa mungkin pak bu begitu kita mau wudhu rasul udah di samping jangan sampai bilang ente gak bisa tuh enggak ci emang aneh siapa sih dosa aneh gue banyak banget banyak dosa aneh kalian main ente semua tapi Allah kasih tuh perasaan itu ustad ria bukan ci ria itu anaknya ustad akib ria di bawah melulu main ente ya da'wah mesti ria lah mesti ngasih tau tapi tergiban linnasi fil iktida jadi begitu ente ngaji nih duduk nih ngaji rasulullah disamping oh Allah siapa yang gak semangat ngajinya kita jeda nafas dia yang terusin wa sanazidul muhsinin Allah fa baddala aladheena zalamu qawlan ghayran aladhi qila lahum fa anzalna aladheena zalamu rijzaan minasamah bima kanu yafsukun rasul yang jawab wa idhistas ka Musa ajib asli serius ya mudah-mudahan sekarang teknis sedikit bagaimana caranya ustaz bisa kayak begitu yang pertama bersihin hati kita bersihin mata kita telinga kita mulut kita semua nih kita bersihin termasuk jempol kan ada dosa jempol nasional karena suka sokmednya enggak-enggak jempol nasional jempol dosa jempol nasional jadi sekarang kalau mau berdoa Allah maafina fi jempolina ya Allah bersihin nih jempol kita semua bersihin itu semua kemudian hajar sama sunnah-sunnah sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya kita tunggu beberapa minggu beberapa bulan insya Allah feeling itu masuk amin ya Allah ya Allah Rabbil Alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa ikut sallallahu ala Muhammad pemirsa ikut ya ikut-ikut sambil berdoa ikut pemirsa di rumah ikut sambil berdoa ikut-ikut amin 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 ayo amin amin mendapatkan begitu banyak masukan-masukan dari guru kita begitu banyak peringatan-peringatan bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki diri Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di tahun ini untuk memperingati maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam mudah-mudahan hati kita diberikan kesempatan untuk terus membuka diri untuk menghadirkan Rasulullah di dalam diri kita Agungi Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesia aku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda kita berdoa bersama mudah-mudahan guru kita Ustaz Yusuf Mansur diberikan keberkahan dalam hidupnya dan terus-menerus berbagi ilmu kepada kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Muhammad sallallahu alaihi wassalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wassalam ya Allah ya rahman ya rahim bikin betah Rasulullah di dalam diri kami ya Allah jangan sampai Rasulullah enggak betah Rasulullah kabur Rasulullah lari Rasulullah menjauh dari kami ya Allah lantaran mata kami mata yang dosa dan mahasiat telinga kami telinga yang dosa dan mahasiat lisan kami lisan yang senang tiasa ya Allah kufur Fusuk wala isyan ya Allah ya rahman bikin Rasulullah betah di rumah kami ya Allah bikin Rasulullah ada di kantor kami ya Allah bikin Rasulullah ada di gudang kami ya Allah bikin Rasul Yah ada di pabrik kami Indonesia ada Rasul di hati kalian semua, ada Rasul di diri kalian semua aktifin, aktifin bersihin diri kita semua amin bersihin diri kita semua, amin sehingga Rasulullah adil dalam diri kita amin, adil dalam kehidupan kita amin makasih Bapak Ibu doain saya, doain saya, doain saya mudah-mudahan saya menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW dan doa saya buat semua juga wassalamualaikum